Intro Latih Timnas Indonesia U19, Sinta Eyong Melakukan evaluasi yang cukup unik usai anak asuhnya berhasil menang dari Daegu University Timnas Indonesia U19 akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam laga uji coba di Korea Selatan Usai kalah di dua laga uji coba, kini skuad Garuda Nusantara berhasil menang Timnas Indonesia U19 memberikan kejutan ketika menghadapi Daegu University di laga uji coba, Minggu 27 Maret 2022 Timnas U19 menang dengan skor 2-1 Berlaga di DGB Daegu Bank Park Stadium, pertandingan Timnas Indonesia VS Daegu University berlangsung dalam 3x40 menit Dua gol Garuda Nusantara dicetak Kadek Arel Priyatna dan Ronaldo Kwatek Nah, usai pertandingan itu, ternyata Sinta Eyong tak berpuas diri Pelatih usia 51 tahun tersebut kemudian memberikan evaluasi Sinta Eyong mengevaluasi terkait jangkauan berlari para penggawat Timnas Indonesia U19 Ia menjelaskan bahwa setidaknya dalam 2 menit, para pemain bisa berlari 14 meter untuk meng-cover lawan Bahkan Sinta Eyong juga terlihat menandai jidat beberapa pemain Garuda Nusantara Pelatih asal Korea Selatan itu juga tak segan menoyok jidat pemain Tentu aksi Sinta Eyong ini dilakukan agar para pemain Timnas Indonesia U19 bisa lebih berkembang lebih baik ke depannya Tidak hanya itu, eks pelatih Timnas Korea Selatan ini juga mengkritik sepatu yang dipakai oleh Ronaldo Kwatekis Menurutnya sepatu yang digunakan pemain kebesaran Sepatu bola kalian kebesaran kalau dilihat, kalian cari enak Sepatu bola kalau sedikit lebih besar dari kaki kalian, mau lari cepat juga tidak bisa, kata Sinta Eyong dikutip dari kanal Youtube PSSI Kalau kebesaran mungkin enak, tetapi gerak seperti ini tidak enak, ketika balik badan bisa lebih cepat Kalau kebesaran ketika balik badan agak susah, tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!